agar secepatnya ini akan dibangun. Dan juga yang kedua, ini di Kota Tegal sedang dilaksanakan revitalisasi Alun-Alun dan Taman Pancasila dengan pembendahan di depan kawasan stasiun kereta api. Saya berharap Pak Gubernur memberikan aset provinsi yang luasnya 6.800, ini meter persegi, ini sebelah Balai Kota Tegal yang nantinya di situ sebagai tempat parkir dan kuliner yang selama ini asetnya milik BUMD Provinsi Citra Mandiri yang mudah-mudahan Pak Gubernur ini nanti bisa merealisasikan secara cepat. Karena kalau tidak secepatnya saya dan Pak Gubernur bisa dosa bareng Pak. Nanti ada yang naik tower lagi mau bunuh diri Pak. Nanti kalau mati beneran saya takut dosa Pak. Dan juga mudah-mudahan saya berharap. Dan juga ini ada kaitannya dengan Kabupaten Tegal dan dengan Berbes. Ini rekan-rekan kita dari Jati Barang. Ini yang pada mau ke Kabupaten dan Kota Tegal di wilayah tengah. Ini di wilayah apa namanya Pedos Lohor dan Kalipucang. Di situ ada Pasar Pegeg. Saya minta ini Bu Umi dan Bu Ida minta kepada Pak Gubernur agar dibangunkan jembatan yang lebar. Sehingga orang Jati Barang bisa main ke Kabupaten Tegal dan khususnya di Kota Tegal. Mungkin sekian yang saya sampaikan saya berharap Pak Gubernur yang tadi saya minta bisa direalisasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, ikhdi nasirat al-mustaqim. Wa'allahu'l mu'afiq ila'kum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Tegal. Pak Wakil, Pak Wakil ya sebentar. Pak Wakil tadi yang tanah, eh Pak Wali Pak Wakil. Pak Wali yang tanah untuk mau dibangun yang Bapak takut dosa besar tadi itu loh. Citra Mandiri, itu kan tanah kita ya. Yang mau bangun siapa? Oh Jendengan, kapan mau konstruksi? Ayo kapan mau, konstruksinya mau dibuat kapan? Kalau memang ya saya tanda tangani sekarang, Jendengan mau bangun kapan? Kalau bisa sekarang Pak. Oh iya sudah nanti saya tanda tangani, tapi bulan depan bisa konstruksi nggak? Bisa Pak, siap Pak. Bulan depan loh? Ya siap Pak. Ya rambung kan nong durung perubahan no? Ya makanya saya tadi minta perubahan. Ya lah sampe ini loh. Saya kan tadi minta perubahan. Ya silahkan, makasih. Jadi gini Bapak Ibu, ini contoh ya. Kita mesti berpikir cepat. Langsung saya cek itu tanahnya siapa, tanahnya kita Pak oke. Siapa yang mau membangun? Pemkot, kapan saudara mau membangun? Langsung dipikir harusnya, oh pakai APBD perubahan. Perubahannya kapan? Makanya kalau saya tantang bulan depan konstruksi, mesti nggak mungkin. Disiapkan cepat, kalau soal surat nanti sudah tinggal dua hari, tiga hari kita bikin gitu. Tapi ya minta cepat. Kalau lari cepat-cepatan sama saya, aku mesti melayu banter. Cuali enggak. Silahkan Pak Rektor. Oke, Matur Sun, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Gubernur. Solusinya tuh tes, 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 tes. Luar biasa Pak Pak. Baik, selanjutnya. Bupati Tegal, Ibu Haja, Dr. Anda Haja Umi Aziza. Waktu lima menit enggak, Bu? Enggak. Langsung inovasi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Jawa Tengah, beserta seluruh jajarannya, Bapak-Bapak serta Ibu anggota DPR RI, DPD RI, Ketua DPRD, Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh anggota, serta Bapak-Bapak dari Ungsur, Forkopimda, Provinsi Jawa Tengah, Bupati, Wali Kota, Dapemalang, Wali Kota Tegal, Bupati, Pekalongan, Wakil Wali Kota, Pekalongan, Wakil Bupati Batang, lebih khusus Tuan Rumah, Bupati Berbes, dan Wakil Bupati Berbes, Forkopimda, Bergas Malang, juga dari Batang, Pekalongan, Bapak Sekda, seluruh jajarannya, serta para Bapak-Ibu seluruh, Toma Toga, peserta Musrembang Wil, RKPD, Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan permasalahan nasional maupun daerah, yaitu tentang sumber daya manusia yang masih rendah, meningkatkan daya saing, untuk mengurangi kemiskinan serta pengangguran, juga mendukung pelaksaan perpres 79 2019. Perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa inovasi yang kami lakukan, yang pertama adalah terkait dengan program 3C, 3C, jaminan hidup, jaminan kesehatan, dan jaminan rumah. Kepada para orang tua yang usianya 60 tahun ke atas, tidak punya siapa-siapa, kami beri bantuan 300 ribu per bulan selama 10 bulan, kemudian ada pendampingan orang tua asuh. Di samping itu, bagi warga miskin yang belum tercover, jaminan kesehatannya melalui APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah, kami berikan jaminan kesehatan. Demikian mula rumahnya. Kami memiliki program jaminan rumah, telah kami bangun selama 5 tahun 6.648 rumah, dan mulai tahun 2016, alokasi bantuan rehab rumah tidak layahuni, sebanyak 20 juta per rumah. Kemudian untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat, kami memiliki program khusus Kabupaten Tegal, yang kami beri nama Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri. Selama 3 tahun berturut-turut, kami alokasikan anggaran 21 miliar 75 juta rupiah sejak tahun 2017, dilanjut tahun 2018 dan 2019, dan telah kami bangun sebanyak 47.642 jamban. sehingga ketika tahun 2014, peringkat sanitasi layak Kabupaten Tegal ada di posisi 3.4. Akhir tahun 2019, Alhamdulillah melejit berada di posisi 3 besar sejawa tengah, dan sudah dinyatakan Kabupaten Tegal bebas buang air besar sembarangan. Keterhubungannya dengan kesehatan, ketika tahun 2014, angka kejadian DRE mencapai 58.315 orang, setelah dinyatakan bebas buang air besar sembarangan, kejadian DRE tinggal 22.100 orang. Kemudian ada program Ayo Sekolah Maning, ada 11.920 anak, tahun kemarin kami alokasikan 2,5 miliar rupiah, mereka kami bantu transportasinya, tas, buku, sepatu, kemudian uang sakunya, juga pakaiannya, menuju 100% anak-anak yang putus sekolah ini betul-betul bisa masuk sekolah. Kemudian terkait dengan 50,2% penduduk Kabupaten Tegal berusia 30 tahun ke bawah, artinya usia produktif, maka kami memiliki terobosan baru yang kami beri nama Golet Bos Muda, dimana melalui perbub nomerman tahun 2019 tentang fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tegal juga didukung SK Bupati nomor 050-52-2019. Kami melakukan audisi dari 400 wirausaha muda, terakhir tinggal 28 wirausaha muda, kemudian dari 28 ini kami beri permodalan sebanyak 15 juta dan akan mendapatkan pendampingan selama 2 tahun, 5 hari yang telah lalu, kami telah meresmikan gedung yang kami persembahkan untuk para wirausaha muda kaum milenial yang kami beri nama Pusat Konsultasi Bisnis atau Coworking Space. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, untuk program penumbuhan wirausaha muda ini secara berkesinambungan akan kami lakukan. Yang terakhir Bapak Gubernur, terkait dengan kesiapan kami terhadap implementasi proyek strategi Jawa Tengah ada jumlah program sektoral. Ini yang terakhir 79 mas. Yaitu pembinaan UMKM kami berikan fasilitasi pelatihan, promosi, kemitraan, dan pendampingan. Kemudian melalui BLK kami memberikan juga pelatihan dengan bermitra bersama beberapa perusahaan garmen. Kemudian untuk IKM Logam sudah kami siapkan lingkungan industri kecil Takaru sebagai workshop bagi mereka di samping telah kami bangun material center. Di samping itu tahun ini untuk mempermudah investasi kami akan membangun sentra pelayanan publik prima atau MPP setara mall sudah kami alokasikan 15 miliar rupiah. Di samping itu telah kami siapkan 2.100 hektare tanah yang perutukannya adalah untuk industri. Demikian pula untuk mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih maka kami telah memiliki klaster budidaya tanaman bawang putih. Di samping itu juga mendongkrak pariwisata yang ada di Kabupaten Tegal, Guci, Cacaban, Purwahamba, kemudian Semedo serta destinasi wisata desa. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia yang terakhir telah kami siapkan DED Pasar Bumi Jawa, Adiwerna, Balamoa, dan Pasar Wisata Guci untuk kita bangun di tahun 2021. Bapak Gubernur yang saya hormati, Alhamdulillah setelah tahun 2018 kami berhasil menjadi perencana dan mendapatkan capaian terbaik tingkat nasional, perencanaannya terbaik tingkat nasional. Tahun 2020 ini sudah masuk 10 besar dan kemarin baru saja paparan kami mohon doa dan dukungannya mudah-mudahan bisa kembali lagi mewakili Jawa Tengah maju ke tingkat nasional. Paling akhir, kami mohon dukungan Bapak Gubernur untuk jalan-jalan nasional telah kami usulkan setiap tahun akan tapi sampai hari ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. kiranya itu kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati Tegal, Ibu Dr. Ronda Haja Umi Aziza. Selanjutnya, lima menit itu kurang ya, tapi memang harus lima menit Bapak. gimana caranya lima menit inovasi? Baik, selanjutnya Bupati Pemalang, Bapak Dr. Haja Junaidi, SHMM. Nunggu Bapak, kita persimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu Adin sekalian, yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah berserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, yang kami hormati, anggota DPR RI, DPD RI, dan juga yang saya hormati, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah berserta seluruh jajaran anggota DPRD, rekan-rekan Bupati Wali Kota, dan lebih khusus lagi Bupati Berbes sebagai Tuan Rumah. Kalau kami diberi waktu lima menit untuk memaparkan sebagaimana isu strategis yang hari ini kita hadapi tidak cukup. Maka dari itu, kami mencoba bahwa isu strategis khususnya di Kabupaten Pemalang adalah bagaimana tentang menangani kemiskinan. Kemiskinan itu sudah menjadi konsen kita bersama, yaitu karena Kabupaten Pemalang salah satu Kabupaten Kota di Jawa Tengah 10 Kabupaten Kota yang masyarakatnya masih kemiskinannya cukup tinggi. Maka dari itu langkah-langkah strategis yang kita lakukan sebagaimana arahan Bapak Gubernur dan juga arahan dari Bapak Presiden adalah sinkronisasi bagaimana program kegiatan antara pusat, daerah, dan juga provinsi itu jadi satu bahasanya Pak Gubernur adalah keroyokan bagaimana mengatasi kemiskinan itu. Kami dalam rangka mengatasi kemiskinan itu ada beberapa program dan kegiatan yaitu satu kecamatan dikeroyok oleh beberapa OPD dan juga instansi terkait yang ada di Kabupaten Pemalang. Langkah ini sudah kita masukkan dalam rangka diskusi-diskusi dengan stakeholder di Kabupaten Pemalang maupun Kabupaten Kota lain di Kabupaten Pemalang.